Well, 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 balik lagi di Movie Roll Rolling and Action. Tadi kita udah nonton film seminggunya dan iya beneran sedih banget. Nangis, 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 nangis. Udah berkali-kali nonton. Oh gitu, jangan nangis, nanti tuntur makeupnya ya. Tuntur makeupnya. Daun persiapkan soalnya itu ya. Daun persiapkan soalnya. Ini juga kalau misalnya aku gak makeupan gitu, kayaknya aku udah bebas luasa nangis. Soalnya gimana ya, kalau ngomongin soal hubungan antara kakak dan adik itu memang intim. Aku kan juga ngerasa itu di rumah, aku punya adik tiga. Dan well ya, semuanya itu kayak wooo banget gitu kan. Dekat, kita sangat dekat gitu kan. Dan kalau misalnya itu menghadapi kenyataan seperti yang dialami oleh si aktris tadi gitu. Kayaknya aku gak kuat gitu, gak sanggup gitu ya. Lagi kangen-kangen ya tiga-tiga dapet kabar ternyata. Walaupun adik itu sering kadang ngeselin, tetapi ada sisi kangen-nya pasti. Pasti, pasti ada sisi kangen-nya. Dan ini aku boleh dong, mumpung di sini ada si developer ID dan juga scriptwriter. Aku mau nanya dong proses awal development ID-nya, dapet ID-nya dari mana, terinspirasi dari mana. Terus abis itu kalian membungkus itu menjadi sebuah script itu gimana prosesnya. Jadi kalau awal, untuk awal ini kan kayak, aku tuh kayak punya banyak lockline gitu loh. Kayak ID cerita yang mana nih yang enak buat dikembangin gitu. Dan dikasih tau, apa, atasan, oh atasan. Ini mau bikin film nih gitu. Terus ada gak ID, apa, script yang udah jadi atau ID cerita lah mentok buat difilmkan gitu. Terus aku mikir kayak, mana nih film yang cocok yang sesuai sama budget rumah film juga gitu kan. Kita kalau mau bikin film yang bagus ada ceritanya, cuman memenuhi gak gitu budgetnya gitu. Makanya untuk seminggu ini aku pikir bisa lah gitu. Dan sumber dayanya juga gak usah nyari luar rumah film juga banyak sekali yang punya banyak talent di rumah film. Jadi yaudah ini. Terus ceritanya itu sebenernya dari, bukan pribadi sih. Soalnya aku cuman punya kakak, gak punya adik. Jadi mungkin kayak lebih ke cerita tentang orang yang homesick sih. Yang kangen rumah, yang emang merantau jauh gitu loh untuk keluarga gitu kan. Pasti ada lah hal-hal yang bikin film ini tuh, filmnya itu disitulah gitu. Bukan cerita tentang itunya, udah nonton kan pasti. Itu bukan tentang twist endingnya, bukan tentang twist endingnya. Tapi tentang kita tuh anak rantau ini juga kangen rumah loh gitu. Iya dan mungkin kalau misalnya bisa ditambah, dijelasin gitu ya. Memang homesick itu kan adalah sesuatu yang kita sebagai anak rantau biasa rasakan. Gak mesti anak rantau. Gak apa kalau misalnya pergi seminggu doang gitu. Dari rumah itu udah homesick gitu. Kedekangan sama isi rumah. Memang untuk waktu yang lama, apalagi anak rantau itu kan ada banyak hal yang bisa saja terjadi di rumah kan. Termasuk apa yang terjadi di seminggu ini ketika dia mendapat kabar adiknya ternyata sudah gak ada. Iya betul. Dan kabar itu ternyata datangnya terlambat banget gitu ya. Ketika dia udah ngeliat adiknya ternyata dateng, tau-taunya bukan gitu kan. Itu sedih banget gitu kan. Dan memang itu biasa terjadi gitu. Untuk teman-teman yang mungkin rantau gitu kan. Tiba-tiba dapet kabar ada apa-apa di rumah itu kan pasti gak nyaman banget. Itu juga menariknya, jadi waktu itu aku kangen rumah banget. Terus gak ketahun entah delusional atau apa, atau halusinasi, halu gitu ya. Ada yang manggil, gila gitu. Apa di rumah dimanggil gila gitu. Kok kayak suara ibu gitu. Mungkin dari situ juga aku kayak, oh ini kangen rumah nih gitu. Makanya ini juga idenya juga dari situ gitu. Nice, well nice. Kalau misalnya boleh aku bongkar ya. Memang ide cerita yang baik itu adalah sesuatu yang berangkat dari pengalaman pribadi. Atau sesuatu yang dekat dengan kita. Gak mesti pengalaman pribadi sih. Tapi lebih baik kan kalau misalnya kita punya perasaan terhadap itu gitu kan. Jadi kalau kamu berhasil untuk menuangkan perasaan homesickmu, ditambah dengan bumbu lah ya. Aku bisa bilang itu keadaan adik disitu tuh sebagai bumbu. Penguat, penguat konfliknya. Itu menjadi suatu cerita yang baik gitu. Dan dengan dibungkus oleh gambar, oleh kakak ee ee. Ini jauh loh kak ini. Harusnya dia yang paling homesick sih. Oh gitu? Dari mana memang? Polembang. Oh alah ini enak jauh ya. Enak jauh. Dan lalu setelah proses kamu nulis krim, selesai berangkat masuk ke rumah film KPI, dibongkar lagi gak tuh? Dibongkar lagi. Dibongkar lagi. Ada satu adegan yang ada ya. Yang ini nih kayaknya lebih bagus kayak gini. Itu kan wajar kan kalau ini. Jadi kayak reading lah gitu. Reading lagi. Apa nih adegan yang harus dimasukkan atau yang tidak sesuai ya kayak gitu. Lalu itu prosesnya berapa lama tuh? Untuk pra produksi itu sekitar berapa? Satu minggu lah. Satu mingguan. Satu minggu itu udah nyari artis juga. Reading, nyari talent. Casting maksudnya. Casting. Iya. Soalnya kan ada apa? Yang nangis-nangisan gitu. Iya. Jadi kita butuh sedih. Dan kita suruh nangis semua orang yang disitu. Mana nangisnya yang bagus gitu kan? Iya nangisnya kayak, tunggu. Beri aku 5 detik dong. Langsung nangis gitu. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk gitu. Bungkus lah bungkus. Oke. Berarti memang kalian sistematis banget ya jalan-jalan. Pertama bikin employment ID dulu. Abis itu kalian masuk ke casting. Lalu concepting gambarnya gimana ini? Kenapa kamu memilih konsep gambar yang seperti itu di dalam film seminggu? Ya kan kalau film seminggu itu kan banyak sedihnya sih. Banyak sedihnya. Jadi kita tuh harus memperlihatkan bahwasanya si artis ini harus keliatan sedih. Bener-bener sedih gitu. Jadi kita butuh pergerakan kamera segala macem. Jadi kita pakai stabilizer. Tapi stabilizernya masih yang manual. Yang masih diatur. Terus selama bener kadang ngaturnya sampai maghrib. Tiba-tiba krunya udah nggak ada. Udah buntur artisnya. Udah buntur makeupnya. Nanti kan dia nangis lagi. Nunggu dia nangis lagi. Kadang kita ambil benerin stabilizer. Dan kita juga ngambil-ngambil dari kan pertamanya dilihatin tuh sama tetangganya. Jadi kita juga harus ngeliatin bahwasanya kayak pengulangan adegan tanpa si adik itu. Yaitu kayak nepasin gambar itu tuh butuh waktu. Butuh waktu. Kayak misal tadi kan ini ada adiknya. Jadi kita harus ada script continuity. Continuity. Ya itu harus detail. Detail bener. Ya jadi kayak misal. Pertamanya dia kayak gini nih. Nanti dia juga harus kayak gini. Diinget-inget-inget. Dan terus angle-nya juga tuh harus sebelah sini. Dan oh emang harus sebelah sini. Jadi harus diinget-inget beberapa kali. Soalnya tuh take beberapa kali. Bener. Script continuity itu sangat penting. Apalagi untuk film yang punya adegan yang sama flashback. Adegan yang sama pengulangan. Tapi dengan kondisi yang berbeda. Script continuity. Ditambah lagi dengan baju yang dipakainya. Ya betul-betul. Terus abis itu. Tadi kayaknya bibirnya gak lebih merah dari Eunice ya. Gitu kan. Kayaknya kamu gak pake tas deh. Kayaknya endal kamu beda deh. Beda deh. Ganti-ganti-ganti-ganti gitu kan. Cerewat banget itu ya. Kayaknya aku lebih gemuk deh. Oh iya 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 bener-bener. Kayaknya aku tadi gak segemuk ini. Gak gitu ya. Terus abis itu nih. Aku kan berarti nangkep tadi. Dari kata alaan juga kan. Berarti ada ke apa ya. Kayak semacam halangan-halangan yang dihadapi gitu kan. Kalau selain dari harus tepat sudut gambarnya. Seperti yang tadi. Terus abis itu tadi. Ada juga sempat disebutin soal manual gitu kan. Yang harus stabilizer manual. Selain dari situ apa lagi sih kendalanya? Ya mungkin kita ngeliat apa ya. Nungguin si artisnya nangis. Karena si artisnya tuh kalau misalnya dia mau nangis. Dia tuh kayak si kata si Aw tadi. Dia tuh nunggu beberapa waktu. Biarin dia sendirian dulu kata dia. Biarin dia sekitar lima menit. Berapa menit gitu. Jadi nungguin dia. Kalau misalnya dia udah mulai menangis. Udah yuk 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 yuk. Langsung yuk katanya. Jadi baru langsung kita buru-buru gitu. Jadi kita kan agak lama di waktu gitu sih. Ada pas kita mau tag itu. Hujan. Pas hujan. Hujan. Kendalanya cuaca juga. Noise bener itu. Jadi kita gagal tag untuk hari itu. Di kos-kosan. Nah karena itu kan kos-kosan itu kan rame tuh orang-orang. Dan kita juga harus kondisiin motor. Banyak tempat parkirnya segala macem. Kondisiin. Terus ada yang temen kosnya lewat segala macem. Itu kita harus nungguin dia. Ada yang ngangkat galon. Kita harus tungguin dia ngangkat galon. Baru kalau misalnya dia udah selesai. Baru kita mulai tagnya. Man love-nya ini usahanya keras kayaknya. Manager lokasinya ini. Oke. Kalau misalnya aku denger tadi itu kan kendala-kendalanya itu. Berarti scene yang paling susah itu diambil pada saat di? Saat yang di kamar pas waktu ending. Pas ending. Pas kayak mana menunjukin bahwasanya si pemeran utama dan si pemeran pembantu tadi. Untuk bertemu dan kena gitu loh. Buat kena gitu. Jadi kita mainin stabilizer. Mana stabilizer manual agak sedikit. Agak sedikit susah. Jadi di bagian ending itu. Kayak mana sih biar orang-orang tuh kena bener gitu loh. Biar feelnya sampe gitu. Itu sulit. Kayaknya keliatan ya. Kalau misalnya sering tegang kamera itu kan. Iya. Ya gitu loh. Iya kan. Jadi dari tadi gak soalnya ngomong stabilizer manual. Stabilizer manual. Yang dia bilang stabilizer aja. Membutuhkan otot yang sangat telat ya. Buat mengkondisikan itu ya. Stap terus ya. Stap terus ya. Stap terus ya. Enggak sih. Kayaknya enggak deh. Saya meragukan itu. Saya meragukan itu. Ini film seminggu udah pernah kemana aja sih? Ke ini. Yang. Darmajaya. 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 Ke. Buat apresiasi film. Ya betul. Ya betul sekali. Kayaknya baru kesitu deh. Baru kesitu. Baru kesitu deh kayaknya. Ini tiga ya. Iya ini ketiga. Baru eksibisi di kampus. Udah pernah ya. Pengutaran di kampus. Oh udah udah udah. Sudah sering. Karena gini sih Kak. Rumah film itu kayak konsisten gitu loh. Satu tahun tiga. Pasti. Tiga gitu loh. Kita barusan kemarin tiga juga kan. Ya tiga morena. Selain buat tujuan kita untuk lomba. Itu juga melatih teman-teman kita gitu. Kan ada yang ikut angkatan 2018. Ada adik baru lagi. Ada adik baru lagi gitu tuh. Kita mencoba bikin film. Bukan cuma karena semata-mata ikut lomba gitu. Tapi melatih mereka juga gitu. Biar punya pengalaman sama-sama kita. Dan juga kalau misalnya aku bilang tuh regenerasi ya. Iya betul. Karena regenerasi itu penting loh. Kalau misalnya kita bilang. Oke yang expert. Yang kakak-kakaknya udah mulai expert nih. Berarti kan di bawahnya gak boleh kosong. Terus ada yang ngisi lagi. Karena kakaknya kan gak lama gitu disitu. Mesti bakal butuh wisuda. Bener-bener. Aku mau tanya dong. Ada proyek selanjutnya gak sih ini? Proyek selanjutnya? Banyak. Banyak. Yang terdekat ini. Yang terdekat ini yaitu festival film Islami Lampung. Geren nih. Ya betul. Kapan nih kira-kira nih? Nanti masih coming soon. Jadi tungguin aja. Dipantengin aja di IG-nya. Fast Face. Fast Face. Fast Face. Di Fast Face Lampung gitu. Nanti bakal ada coming soon-nya. Terus ada bakal infonya. Dan kayaknya tuh kalau gak salah. Bocoran aja. Itu. Pendaptarannya itu selama dua bulan. Untuk pendaptarannya. Jadi. Karena bikin film itu kan. Gak apa. Harus butuh waktu yang panjang gitu. Jadi kita kasih waktu dua bulan. Mungkin. Waktu dekat nih ya. Cantet ya temen-temen di rumah. Cantet ya Movie Geek. Buat kalian yang misalnya bikin film. Film terus tematiknya Islam. Harus nih. Buru nih kayaknya sekarang. Udah mulai planning nih. Gue bakal bikin filmnya begini. Begini. Karena ada kejutan sih nanti. Kejutan? Bakal ada kejutan. Kayaknya dinanti-nanti banget deh. Waduh. Oke deh. Last but not least. Last but not least ya. Last but not least. Boleh kasih pendapat kalian. Atau misalnya tips and trick. Atau misalnya kalian. Semacam. Apa ya aku bilang. Harapan tips and trick. Pesan-pesan nih. Buat temen-temen yang ada di rumah. Dalam proses membuat viewer. Silahkan. Pak Anu. Saya. Saya. Ya. Buat temen-temen yang sekarang. Untuk seluruh Senies Indonesia. Atau Senies Lampung. Temen-temen harus tetap konsisten. Maupun apapun genre temen-temen. Temen-temen ingin mencapai tujuan apa. Ya kita tetap harus konsisten. Jangan. Jangan beralih-alih gitu. Karena. Nanti bakal ada suatu pencapaian. Yang dimana titik temen-temen itu merasa suatu keberhasilan. Gitu aja. Jadi tetap konsisten aja. Oke. Kalau aku gimana? Kalau aku. Yang pertama kayaknya kita harus punya passion sih kesitu. Ya. Karena walaupun kita kayak. Aku mau bikin film lah biar keren aja gitu. Itu kayaknya gak akan jadi. Gak akan jadi. Jadi harus punya passion dulu dalam diri gitu. Tanemin. Kenapa sih saya mau bikin film gitu. Kalau emang. Kita cuma bikin keren. Gak usah bikin film gitu. Bikin aja yang lain. Yang menurut kamu. Passion kamu gitu. Jadi. Menurut aku film juga. Bagus banget ya. Buat. Sekarang. Film itu kayak. Kampanye ya. Box office aja. Film tuh banyak banget yang box office dari Indonesia yang bagus-bagus gitu. Nah. Kita dari. Dari sekarang nih kita udah bisa langsung. Apa. Belajarlah gitu. Gak usah film panjang dulu lah gitu. Film pendek aja dulu gitu. Kita mulai dari situ gitu. Atau gak. Kita ikut-ikut. Organisasi. Organisasi yang kayak kita nih gitu. Yang. Memberdayakan. Yang suka sama film gitu. Jadi kita. Berkarya bareng-bareng. Bener. Menambahkan ya. Kalau misalnya kalian kan. Kalau KPI nih. Teman-teman KPI kan. Teman-teman UIN nih. Yang hobi ke film. Boleh langsung. Kalau misalnya kalian yang hobi film secara umum. Daftar kalian nonton dong. Gitu ya. Promosi ya. Ya boleh. Boleh. Oke deh. Terima kasih lah buat kalian. Udah nemenin aku hari ini. Di BUPI Roll. Udah diundang. Udah diundang ya di BUPI Roll. Mesti yang ada nih. Ini udah terima kasih. Terima kasih. Mau ngapain. BUPI. Udah. 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 Udah догis. ��, Udah. Buat teman-teman semua. Biar kalian bisa diundang kayak dua orang ini, Cottehnya banyak yang Kalau ada buah sendiri. 97226 atas nama Ferry Erdian Dan kalau misalnya kalian pengen nonton Movie Roll Jangan lupa setiap hari Minggu jam 5 sore Setiap jam 5 sore nih ya Nah buat kalian yang misalnya gak di rumah Atau gak bisa akses TV Gampang banget caranya tinggal download aplikasi Kugo di smartphone kalian Mau di app store, mau di play store Semuanya ada pokoknya ya Kalian download terus abis ntar kalian di homenya tuh Pilih nonton gratis dan disitu ada channel radar lampu Keren, keren, keren Keren banget nih ya Jadi waktu macet-macet bisa nonton streaming gitu Waktu macet-macet bisa nonton di streaming Kalau misalnya gak dapet sinyal di rumah bisa nonton di streaming Jadi gak perlu bawa-bawa TV ke mobil Iya jaman semuanya disuruh dagang lupang ya Jadi buat kalian aku ingetin lagi Jangan lupa nonton Movie Roll Setiap hari Minggu jam 5 sore Cuma di Radar Lampung TV Yang buat kalian semua Movie Roll, rolling and action Badang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax